Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini terkait dengan perkembangan V-Network yang nampaknya sudah semakin jelas arahnya ya Arah tentu saja menuju open mind ya teman-teman Karena update yang hari ini kita lihat tentu saja ini memberikan kabar bahagia untuk semuanya Nah jadi disini kita perjelas ya setelah kita mengklik pada bagian read update ya Terkait dengan beranda P kita masing-masing Tentu saja kita akan melihat dimana Pai ya Pai tahun 2022 pembaruan akhir tahun ya Selamat datang di pembaruan teknologi dan produk Pai Network untuk paruh kedua tahun 2022 teman-teman ya Sejak Pai Today 28 Juni 2022 Tim Pai Core telah membuat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur Dan komponen yang diperlukan untuk migrasi MyNet KIC masal pembangunan ekosistem dan pada akhirnya mempersiapkan periode MyNet berikutnya Jaringan Pai berada pada titik penting dalam pengembangan inkloset MyNet Dimana Pai mampu fokus pada dua prioritas utama Mengaktifkan KIC masal dan memberdayakan pembangunan utilitas ekosistem Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami Membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk Open MyNet Ya teman-teman Jadi percayalah pasti akan Open MyNet ya Bisa besok atau lusa kurang lebih begitu Pembaruan hari ini berfokus pada pekerjaan yang kami lakukan untuk relevan dan menarik untuk pionir Dan mungkin mengabaikan upaya dan penerapan jaringan Pai yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka Pekan kepatu Migrasi MyNet Migrasi masal MyNet telah dimulai sejak Pai2D 28 Juni Dimigrasikan sepenuhnya Perintis sekarang beroperasi di blockchain Pai MyNet Dan menggunakan Pai dalam ekosistem Pai berdasarkan perdoman inclusive network Ya ini bisa dibaca di bagian white paper Dan mereka yang telah menyelesaikan daftar periksa MyNet dapat memigrasi saldo yang dapat dipindah tangankan dari aplikasi ponsel ke alamat dompet mereka di blockchain MyNet Pekerjaan yang dilakukan untuk migrasi MyNet adalah 3 kali lipat Mengaktifkan dan meneskalakan migrasi masal berdasarkan data yang disinkronkan dari berbagai sumber Seperti penambangan seluler KYC, daftar periksa MyNet, kepatuhan, dan lain-lain Validasi kebenaran dan akurasi migrasi di semua lini termasuk Nah atau namun tidak terbatas pada saldo kepatuhan dan pelanggaran kebijakan Kembalikan jika perlu mengingat awal mulai migrasi Selesaikan masalah dengan migrasi serta pulihkan dan lanjutkan dari jeda Sederhanakan pengalaman migrasi pengguna dan memastikan bahwa setiap komponen penting disatukan secara koheren Seperti daftar periksa, dompet blockchain, MyNet, dan lain-lain Beberapa detail tentang pekerjaan tercantum di bawah ini Penyempurnaan pasca migrasi untuk pemeriksaan validasi selama periode menunggu migrasi Verifikasi bahwa Pai Transparable Balance Vioner sudah benar Setelah diverifikasi saldo berhasil dimigrasikan ke blockchain MyNet Fitur verifikasi lebih lanjut juga dapat membatalkan migrasi untuk siapa saja yang memerlukan verifikasi tambahan sebelum transfer penuh mereka Penyesuaian dompet untuk memfasilitasi migrasi MyNet Untuk mengaktifkan Pai diklaim setelah periode penundaan migrasi Untuk mengizinkan pionir mengakses dan mengelola proses migrasi MyNet Seluruh antarmuka pengguna wallet diperbarui Peningkatan pengalaman pengguna MyNet checklist dan perbaikan bug Untuk memastikan transisi yang mulus ke MyNet Beberapa fitur antarmuka pengguna daftar periksa MyNet dan perbaikan bug Misalnya perbaikan pada ada store MyNet Balance Sinkronisasi data di backend dan tampilan Penambahan dan perubahan langkah-langkah di daftar periksa MyNet dan lain-lain Pengunjian pasca migrasi telah dikembangkan dan akan segera dirilis Untuk mengizinkan pengunjian Pai yang telah dimigrasikan Solusi KYC Sebagai langkah bersarat untuk migrasi MyNet Untuk setiap perintis pekerjaan KYC terutama dipokuskan pada 1. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC 2. Memperluas KYC ke jumlah perintis terus meningkat 3. Menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka Dan belum menerima hasil KYC Lihat pembaruan mendetail terbaru tentang KYC disini untuk kemajuan dan langkah selanjutnya Kemudian masuk ke platform Pai dan ekosistem dan komunitas Kami telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pai Atau salah satu dari dua tujuan utama jaringan terlampir Untuk menghadirkan lebih banyak utilitas dan kasus penggunaan ke pengalaman Pai Sementara beberapa fitur infrastruktur baru telah diterapkan atau sedang dalam pengembangan tim-in-tim Mengembangkan pembangunan ekosistem diantara komunitas dan pengembang baru Melalui partisipasi dalam hackathon, dukungan pengembangan komunitas, kemitraan bisnis eksternal, dan aplikasi internal yang dibuat oleh tim-in-tim Pekerjaan teknologi dan produk khusus untuk tujuan ini adalah untuk aktifkan SDK untuk terhubung ke PMyNet Dan tambahkan lebih banyak fungsi ke PSDK Yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Pai yang lebih lengkap dan mudah digunakan di MyNet Dorong dan libatkan partisipasi pengembang dan tingkatkan pengalaman pengembang dalam platform Pai dengan cara yang lebih terarah dan mendidik Memberikan dukungan infrastruktur dan konsultasi untuk pengembang Beberapa detail tentang fitur-fitur utama tercantum di bawah ini Hackathon besar dilakukan di universitas terkemuka Dan lebih banyak hackathon direncanakan pada awal Januari 2023 dengan program pasca hackathon lebih lanjut Memperbaiki upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pai Lebih banyak hackathon direncanakan mulai 9 Januari Kembangkan lebih banyak program terkait pengembang untuk mendukung pengembang hackathon untuk pengembangan lanjutan Api tambahan untuk APP2 Vionir sedang dikembangkan dan akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari MyNet PSDK diluncurkan dan ditingkatkan Pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi Pai bermigrasi ke MyNet Dokumentasi yang lebih mendetail dan lebih jelas Tautkan ke dokumentasi GitHub Panduan orientasi developer lengkap disini sedang dalam proses Pembaruan portal pengembang buat daftar periksa aplikasi baru dirilis untuk memandu pengembang dalam proses pembuatan aplikasi langkah demi langkah Antarmuka dashboard baru dan bagi pengembang untuk mengelola aplikasi Pai mereka dengan lebih baik Aplikasi demo yang diterapkan untuk memungkinkan pengembang memiliki pengaturan lebih dari aplikasi Pai mereka sendiri Ijinkan pengembang untuk mendaftar ke aplikasi MyNet Kemudian PAP PP Engine V2 diterapkan Penyiapan yang lebih sederhana untuk pengembang yang menggunakan Pai App Engine untuk menjalankan aplikasi mereka pada infrastruktur server yang dapat disekalakan dengan mudah Sambil berfokus pada pembuatan produk dan fitur frontend mereka Mengizinkan lebih banyak umpan balik tentang penerapan pengembang Secara keseluruhan meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pai dalam ekosistem Terutama untuk tim terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki lebih sedikit sumber daya dan sedikit pengetahuan tentang infrastruktur teknis yang dapat disekalakan Versi MPP dari dompet pengembang akan segera dirilis Pengembang dapat segera membuat dompet khusus aplikasi yang disesuaikan untuk mendukung operasi aplikasi Pai daripada penggunaan dompet pribadi yang ditahukan dengan akun individu pionir Fitur ini rencananya akan tersedia untuk para pengembang pada bulan Januari Perubahan infrastruktur Pai Chat sedang dalam pengembangan Infrastruktur Bacon Pai Chat akan mengalami perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih mandiri yang memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur yang lebih cepat di masa mendatang Akan mengurangi ketegangan obrolan dan dampak pada layanan lain yang menyebabkan penggangguan penggunaan di masa lalu Akan memungkinkan integrasi fitur Pai Chat yang lebih mudah di masa mendatang ke ekosistem Selain upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan telah dilakukan di komunitas dan sisi bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem Memperkenalkan dan mengedukasi pengembang tentang platform Pai Memotivasi dan melibatkan pengembang untuk membangun di atas Pai Dan memfasilitasi dan mendukung pengembang untuk menerapkan aplikasi Pai Ini adalah pekerjaan dasar untuk membangun ekosistem berbasis utilitas yang layak persiapan penting untuk open my net Open network Menatap tahun 2023 Jaringan ini telah menyaksikan peristiwa besar dan kemajuan besar pada tahun 2022 Termasuk inisiasi migrasi masal KYC dan my net serta pekerjaan besar pembangunan ekosistem Terutama dalam konteks pengolahan industri yang lebih besar tahun ini Pai telah menunjukkan keuntungan dari strateginya yang unik dan non konsensus Pisi jangka panjang Pai dan fokus pada pembangunan substansi dan utilitas selangka demi selangka Jaringan Pai tidak hanya mampu berdiri kokoh di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar Tapi juga membuat kemajuan dan berpertumbuhan yang mantap Menuju sasarannya yang dipandu oleh visinya Untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan online Pengalaman didorong oleh Pai Mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi tahun 2023 Satu tahun lagi membangun menuju tujuan bersama kami untuk mencapai periode my net berikutnya Upaya terdesentralisasi sangat penting untuk membangun jaringan terdesentralisasi yang mencakup blockchain Komunitas dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan beragam Utilitas upaya ini tidak hanya bertumpu pada satu kelompok kecil saja Tetapi pada semua pionir secara bersama-sama Pada tahun 2023 lebih banyak komunikasi dan panduan akan diberikan tentang dimana dan bagaimana pionir dapat bergabung untuk pengembangkan dan menumbuhkan jaringan lebih lanjut pada tahap ketika sebagian besar infrastruktur ekosistem Kami akan tersedia dan selaras untuk hal-hal yang akan terjadi dan ekosistem untuk berkembang Kami tahu akan bersemangat Begitu juga kami Sir dan kami mengucapkan selamat tahun baru Diisi dengan pekerjaan baru, inovasi baru, dan peluang baru untuk komunikasi Pai Ya itulah tadi update terbarunya teman-teman ya Secara keseluruhan bahwa informasi tentang Pai Network sebagaimana yang kita lihat bersama di dalam beranda Pai kita masing-masing Terkait dengan update hari ini ya Pertanggal 27 Desember tahun 2022 ya Semoga segera MyNet sebagaimana berita yang disampaikan Open MyNet maksudnya ya Oke salam sukses, salam kaya rami rami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!